Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu dengan total berat lebih dari 14 kg. Bandar sabu yang diungkap kali ini merupakan bagian dari jaringan internasional asal Taiwan. Lokasi penangkapan ada di wilayah Cibubur, Jakarta Timur, dan Tanggerang, Banten. Total enam tersangka diamankan dari dua lokasi tersebut. Dua tersangka merupakan warga negara asing asal Taiwan, sementara empat lainnya adalah warga Indonesia. Bisa menggagalkan jaringan narkoba yang berasal dari Taiwan. Berdiri daripada orang lokal, sehingga untuk memperlancang peredaran narkoba di Jakarta sekitarnya. Dalam proses penangkapan, dua tersangka tewas karena melawan petugas. Di Medan Sumatera Utara, seorang bandar narkoba juga tewas ditembak aparat. Ia melawan saat akan ditangkap. Bandar ini satu dari empat tersangka yang berhasil ditangkap polisi dari beberapa tempat berbeda. Mereka bagian dari sindikat internasional. Senin sore, polisi merilis barang bukti dan ketiga tersangka lain. Kasus ini terungkap setelah diselidiki sejak sebulan terakhir. Jadi Medan ini sebagai transit. Kalaupun datang 100 kilo, itu hanya 20 kilo terunturkan yang sisa di Jakarta. Kenapa? Karena di Jakarta ini kemarin kita bincang. Kita ungkap semua jaringan. Nah akhirnya mereka, rupanya kita melakukan mapping juga mereka. Kita menganalisa mereka, mereka pun nansi hati juga. Nah inilah sindikat merasional. Petugas dari Mabes Polri berhasil mengungkap pengiriman 48 kilogram sabu dan 70 ribu butir pil ekstasi ke Sumatera Utara setelah melakukan rangkaian penyelidikan pengiriman narkoba jaringan internasional. Tim Liputan melaporkan untuk NET.